Intro Di tengah panasya situasi konflik Iran dan Israel, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka terkoreksi 1,57% ke level 7174 pada pembukaan perdagangan selasa 16 April 2024. Indeks komposit terkoreksi 107 poin setelah dibuka pada level 7285. Berdasarkan data RTI, perkiraan nilai transaksi itu mencapai 5,42 triliun rupiah Investor terpantau melakukan 385.585 kali transaksi dengan saham yang beredar mencapai 5,4 miliar. Chief Executive Officer Yugen bertumbuh sekuritas William Suryawijaya mengatakan IHSG akan bergerak pada rentang 7.254 hingga 7.301 pada perdagangan selasa 16 April. William menilai awal pekan ketiga di bulan April setelah libur panjang Idul Fitri, IHSG masih terlihat memiliki energi untuk kembali mengalami kenaikan. IHSG masih terlihat cukup memiliki energi untuk kembali mengalami kenaikan, tentunya setelah berhasil menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik pada beberapa waktu sebelumnya, tulis William dalam risetnya selasa 16 April 2024. Menurutnya, IHSG juga ditopang oleh beberapa faktor seperti masih tercatatnya capital inflow secara year-to-date dan investor menanti rilis data perekonomian seperti neraca perdagangan. Adapun, Yugen bertumbuh sekuritas menyebut beberapa saham sebagai top picks pada perdagangan hari ini. Saham-saham tersebut adalah INDF, BBCA, ASII, JSMR, AALI, BSDE, dan PWON. Sebelumnya, ekonom dan mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menuturkan, masalah tingkat cukup bunga tinggi lebih berpengaruh terhadap IHSG dibanding isu konflik Iran versus Israel. Menurutnya, setiap kali keputusan The Fed dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi market, maka akan terjadi capital outflow. Bambang melihat, capital outflow di Indonesia biasanya terjadi pada dua instrumen, yaitu surat berharga negara atau SBN dan saham. Bambang menuturkan memang akan terdapat tekanan terhadap IHSG, tetapi tekanan tersebut juga salah satunya akibat dampak dari tingkat cukup bunga yang tetap tinggi. Investor asing ada yang memang mencari profit, dan mereka langsung ke safe haven dengan kondisi seperti ini, kata Bambang dalam webinar Enzo Over Fellowships Indonesia Senin 15 April 2024. Terima kasih telah menonton!